selamat menikmati bensin motor ya di pagi hari sambil lihat pemandangan pohon cabai karena cabai per hari ini sudah 110 ribu per kilogram di teman di tempat bunda-bunda sekarang berapa harga cabai per kilogramnya komen di bawah ya bensinnya udah setengah full kita siap untuk berangkat dan ini udah sampai di tempat untuk belanja sayur ini cuaca masih agak petang ya karena ini masih pagi banget sekitar jam 5 lebih atau setengah 6 gitu ini pertama mau beli tahu ini milih-milih dulu ya yang mana yang bagus gitu kemudian ada lihat ikan lihat ayam sama lele yang sudah dibungkus akhirnya saya pilih lele kemudian saya lihat sayur lodeh ini ada sayur bung terus sebelahnya lagi saya lihat ada sayur tewel yaudah saya milih sayur tewel aja ini kemudian saya ambil apa ini namanya capar capar ya nanti mau nyari-nyari asem kemudian ambil tempe mau bikin tempe goreng ya tapi besoknya aja deh jadi ambilnya tempe yang belum jadi yang ini kemudian ada ambil kemudian saya mau ambil kobes ya itu di sebelah sana tuh nah ini kobes atau sayur kol nih ya segini itu tadi bisa buat campuran telur atau buat sop gitu ya ini saya ambil cabai cabai yang sedang naik daun harganya selagi milih-milih ya jadi di sebisa mungkin tidak busuk karena harganya tinggi busuk aduh sayang banget uangnya gitu ya kemudian ini belanjaan saya yang sudah terkumpul ada yang kurang ternyata oh iya saya mau ambil tomat nah cabai biar agak banyak itu kasih tomat gitu ya selanjutnya tomatnya udah nanti ini ada lagi yang yang kurang saya lihat lagi apa ya belanjaannya terus ini saya sudah dihitung sama mbaknya 27 27 kali 6 33 33 34 34 kali 2,5 36 500 36 500 37 37 38 39 40 41 42 42 42 kali 3000 45 45 45 ambil sudah selesai belanja ini langsung pulang ya kita ambil motor dulu nah ini dia setelah ini mau pulang mau unboxing belanjaannya kemudian mau ke bank BRI mau transfer gitu ya oke sampai rumah kita unboxing belanjaannya ini ada beli ikan lele tadi berapa seharganya 6500 kayaknya ini 1 per 4 gitu dapet 3 piece atau 4 piece gitu ya saya lupa kemudian ini ada tahu isi 5 2500 biasanya digoreng gitu kemudian ini ada tomat untuk sambal 2000 isi 4 besar-besar tomatnya ya kemudian ini ada bawang merah berapa ya tadi lupa 6000 mungkin ya 1 per 4 kemudian ini ada tempen jazz atau tempen boss gitu ya kemudian ada kacang panjang ini 4000 karena ukurannya besar kalau ada yang kecil tadi 2000 ini ada cabai segini ya 5000 rupiah berapa ini bisa dihitung ya kemudian ada beli toge atau capar tadi ya untuk sayur asem lah ini tempe yang belum jadi tadi buat besok ini juga caparnya kemudian ada beli belimbing ini belimbing 2 tadi 5000 kemudian ada beli yang terakhir kol ini tadi 5000 total belanjainya tadi 45 dan ini ketika unboxing ini pak su mau ngincipin belimbingnya langsung dikupas oke simak terus videonya ya penampakan detailnya seperti ini belanjaan untuk hari ini ini di tukang sayur ya sebenarnya bisa ke pasar cuma terlalu jauh dan aduh cari yang dekat aja deh karena selisih harganya ya selisih sih cuma ya gak apa-apalah kayak gitu bunda-bunda sering sering belanja jadi tukang sayur atau lebih sering ke pasar komen di bawah ya terima kasih dan ini paginya sekitar jam 9 setelah sarapan saya pergi ke bank WRI mau transfer gitu ceritanya bisa sih transfer di ATM gitu tetapi uangnya itu uang cash yang di bawah gitu jadi lanjutan dari video yang di jombang kemarin dititipin uang terus uangnya cash gitu sebenarnya bisa di itu sih apa sih transfer dimasukin di ATM gitu uang cash dimasukin di ATM gitu cuma pasti selalu itu uang yang kusut uang apa itu kayak dimasukin berkali-kali jadi lebih susah lah lebih baik ke bank langsung kemudian nanti ditanya punya ATM gak atau punya rekening gak gitu setelah itu nanti diproses dimintain ATM ATMnya digesekin nah ini udah selesai ATM saya dipakai jadi nanti free gak bayar gitu tapi kalau gak punya ATM nanti bayar 5 ribu apa 10 ribu gitu gak tau karena jasa transfernya gitu tapi kalau kita punya ATM itu free gitu dan ini uangnya dihitung kok cuma 19 kan saya transfernya 2 juta gitu ya apa kurang gitu masih tanya ternyata enggak ternyata ketuker gitu dan ini masih antri lumayan lama ya prosesnya oke selanjutnya ini saya lagi kengkronggot gitu ya ini ada yang sedang HR kemudian Pak Su mau melaster rantainya ini oke simak videonya ya terima kasih suasana hari ini mendung meskipun tadi panas terik tetapi tiba-tiba sekitar jam 2 itu mendung gitu dan apakah hujan ternyata hujan jadi setengah perjalanan dari prosesnya tadi ternyata hujan jadi enggak nyangka banget ketika siang hari panas terik sebelum sore pun juga hujan Masya Allah begitu ya perubahan iklimnya gitu dan ini Pak Su sedang bikin luluh untuk melaster tadi ya jadi dikerjakan sendiri karena enggak ada orang gitu dan ini saya lupa bawa tripod gitu ya jadinya saya pegangin untuk videonya kalau di tempat teman-teman kalau ngadu ngadu ngadu-adunan ini namanya apa? komen di bawah ya nah ini jadi sedang diratakan antara pasir semen air gitu jadi satu gitu ya gitu oke untuk teman-teman yang sudah punya rumah atau sedang ngontrak atau sudah punya rumah sendiri semoga sehat selalu ya lancar rezekinya Alhamdulillah ini saya sedang proses membangun membangun ya memperbaiki gitu lah kan dari bulan September kemarin kan kalau teman-teman sudah ikutin video saya gitu ya mulai dari masang fondasi ngecor mendinding gitu kan sampai kemarin pemasangan genteng gitu kalau teman-teman ngikutin itu prosesnya lumayan ya dari bulan September ini Oktober November Desember gitu jadi kami memang prosesnya pelan-pelan gitu ya insyaallah dengan sabar itu berbuah manis berbuah sabar gitu ya jadi memang gak terasa dari September hingga akhir tahun ini Desember ya gini aja dijalanin gitu karena memang sebaik-baik tempat kembali itu adalah rumah begitu ya teman-teman jadi harus sabar karena lebih lama membangun tapi lebih lama lagi ya itu untuk menempatinnya jadi tidak perlu buru-buru untuk membangunnya kalau bisa ya pelan-pelan gitu itu kalau saya sih kalau teman-teman gimana boleh komen di bawah ya kalau ngeliat gini kayaknya mudah gitu ya misal ngerjain sendiri kayaknya kesusahan gak sih ya setiap pekerjaan memang ada versinya masing-masing gitu ya kalau kita melihat sepertinya mudah setelah mengalami ternyata susah gitu ya itulah yang dinamakan sawang-sinawang gitu ya kalau orang Jawa bilang itu sawang-sinawang sawang-sinawang gimana ya intinya sawang-sinawang sawang itu kan melihat sinawang saling melihat gimana ya ya pokoknya gitu intinya sawang-sinawang kadang kita melihat sepertinya enak gitu padahal yang merasakan belum tentu gitu jadi itulah kita harus bersabar bersyukur terus apa lagi ya bersyabar bersyukur apa yang bisa itu ditelateni disyukuri begitu kenapa saya jadi ngomong gitu ya ini memang durasi videonya itu sangat panjang ya jadi Pak Su ini ngerjain satu kotak yang ini yang terlihat yang belum ini itu dari jam setelah zuhur sampai jam 4 jadi sekitar 3 jam dan ini direkam videonya hanya 10 menit jadi betapa itunya gitu ya jadi memang sendiri dikerjakan sendiri ya pelan tapi pasti gitu pelan tapi pasti gitu jadi ketika 3 jam atau 4 jam jadi 10 menit itu kan ya begitulah gitu jadi ini hanya cuplikan-cuplikan saja ini udah selesai ngaduk luluhnya tadi ini langsung dipasang sama Pak Su mulai dari yang pertama ini ya jadi harus diratakan lurus dengan dengan garisnya itu dan suara petir sudah terdengar ya apakah akan hujan jemuran saya padahal belum diangkat ya tadi ketika pergi ke sini tadi itu karena panas terik gitu dan jemuran juga belum begitu kering tapi sudah setengah kering gitu saya pikir gak hujan gitu makanya gak saya angkat jemurannya ternyata ternyata setelah sampai di ngeronggot ini jadilah mendung gak nyangka banget ya panas terik kemudian mendung gitu jadi nyesel gitu harusnya tadi jemuran diangkat terus sebasalah ya jemuran dikeluarin tiba-tiba hujan jemuran dimasukin tiba-tiba panas terik gitu ya jadi angkat keluar angkat keluar jemuran jemuran yang kemarin belum keluar belum keluar belum kering udah ada jemuran baru gitu ya ya memang gitulah dinamikanya dinamika ya gitu ya pokoknya kalau musim penghujan itu begitu ada enaknya ada gaknya kalau ada enaknya sih kalau siang-siang mendung jadi gak ngerasa panas jadi kalau aktivitas di luar gak terasa panas jadi serasa sejuk gitu tapi ya itu jemuran gak kering kalau musim kemarau enak sih tiap hari jemuran kering gitu tapi ketika siang hari itu rasanya panas gitu keringetan gitu apalagi bedak itu kayaknya luntur gitu gitu gak sih bunda kalau keluar siang itu tiba-tiba menguap gitu bedaknya ya gak sih komen di bawah ya bunda nah bisa dilihat sendiri kan satu baris itu aja lama banget gitu betapa tiga jam sabarnya gitu ya satu ruangan satu kotak gitu durasinya berapa menit tadi ya ini tanpa dicepetin ya jadi saya ambil cuplikan-cuplikannya gitu jadi memang harus sabar telaten teliti ulet gitu satu persatu dilalui gitu teman-teman suka video saya yang durasinya 5 menit 10 menit atau 20 menit seperti ini ini videonya gak ada 20 menit sih sebenarnya 18 menit gitu cuma kok kayaknya pengen deh bikin durasi video yang 20 menit karena ini gak mungkin di cut gitu udah-udah di cut banget gitu makanya ini durasinya hampir saja 20 menit tapi gak jadi 20 menit akhirnya 18 menit teman-teman komen di bawah ya baiknya saya bikin videonya berapa menit 5 menit 10 menit 20 menit atau 1 jam teman-teman komen di bawah ya terima kasih dan ini dan ini sedang dihaluskan ya sama Pak Su diratakan lagi karena memang kerikilnya itu perlu dihaluskan untuk mengganjal dan ini Alhamdulillah 1 baris sudah sampai sudah lengkap di belakang tembok tadi Pak Su ngaduk dulu lagi tapi gak saya videoin jadi cukup 1 kali aja ini lebih detailnya seperti ini dan ketika ruangan yang dalam tadi itu Pak Su ngejainnya sebelum zuhur dan saya masih di rumah tadi jadinya gak sempat videoin setelah yang di luar tadi saya udah dateng setelah zuhur jadinya sempat videoin dan detailnya seperti ini lanjut kita baris yang kedua kira-kira ada berapa baris ya berbaris-baris satu baris lama selasa lama gitu dua baris selasa lama gitu ya dikit-dikit gitu ya sabar-sabar gitu dan ini hujannya sudah mulai gerimis gerimis dan sudah mulai deras dan masih dilanjutkan oleh Pak Su jadi udah mulai hujan-hujanan ini ya detail permokanya seperti ini dihaluskan agar rata dan kerikel-kerikelnya itu bisa rata begitu Alhamdulillah bisa dikerjakan sendiri Alhamdulillah nah ini sudah mulai baris ketiga ya baris ketiga sudah hampir selesai jadi hanya saya cuplik-cuplik gitu dan ketika hujan pun anginnya sangat kencang terlihat pohonnya sangat melambai gitu ya dan Pak Su berhenti dulu untuk azan setelah itu lanjut untuk mengerjakan hingga selesai ke teman-teman terima kasih yang telah menyaksikan video ini tekan like apabila suka jangan lupa subscribe tinggalkan komentar yang baik sampai ketemu di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you bye bye bye